Al-Fatihah Sagi kancang Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Pustawani, Ki dan Nyi Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari ketibukan sehari-hari. Mengenangkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami ketibukan perkuruan Taman Ciswa. Dan memang Ki Hajar dan Taman Ciswa merupakan satu kebutuhan, bagaikan bunga dan tangke yang tak dapat terpisahkan. Kita berada di kelas terbuka dari sebuah Taman Guru. Untuk selanjutnya, mengikuti latihan sebuah permainan kanak-kanak, kantil mencuri timun. Taman Ciswa Taman Ciswa Dan alangkah sedapnya menyaksikan kenakalan anak-anak Taman Indriya ini, yang dengan merdekanya belajar di bawah asuhan kasih ibu gurunya. Jika kita menyusup kembali ke Pendopo Agung, kita saksikan permainan kenak-kenak yang lain. Jokot pinggir dalam bahasa daerah. 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 peninjauan ke tempat anak-anak yang tengah belajar menggambar di alam terbuka. Di sini, anak-anak menggambar secara gotong royong. Jadi, berhulupis kuntul baris di bidang lukis. Kemudian, perjalanan Ki dan Nyi Hajar diteruskan ke tempat anak-anak dewasa dalam pelajarannya memahat, malukis. Dan melatih diri dalam mengerjakan kerajinan tangan. Pada ketiga-ketiga tertentu, hasil karya murid-murid Taman Siswa tersebut ditamerkan. Pada ketiga-ketiga tertentu, hasil karya murid-murid Taman Siswa tersebut ditamerkan. Tidak sebentar tadi, kita tenggelam di dalam kesibukan anak-anak. Marilah kita kini menerapong kesibukan bapak-bapaknya, pemimpin-pemimpin organisasi Taman Siswa, anggota-anggota Majelis Lugur. Kemudian, muncullah Pak Darminto untuk memanggil mereka berapak. Pak Darminto, yang juga telah mendahului kita pulang ke alam bakar, adalah pula seorang tokoh Taman Siswa yang setia dan tak kenal jerih dan waktu. Kemudian pula lah lain-lain anggota karyawan Majelis Lugur yang kita jenguk dalam ruang ini. Dan tak salah lah kata orang, bahwa mereka yang berani mencepurkan diri dalam Taman Siswa, adalah mereka yang bersedia berkorban dan tak takut akan melarap. Mesin kita kuno yang dengan setia mengabdikan diri selama ini, mau tak mau mengalami rituling. Dan bolehlah keluarga Taman Siswa merasa bangga dengan hasil-hasil dari mesin baru ini. Untuk kelak menurut masanya, mesin-mesin ini pun akan mengalami ritulingnya pula. Menyebut nama dan mengenangkan Ki Hajar di Wantara, tak patut kita melupakan tokoh-tokoh bini sebut, yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya, telah membangun dan menjiwai Taman Siswa bersama dengan Ki Hajar. Alangkah bahagianya beliau-beliau ini, Ki Cokro Gerjo, Ki Hajar, Ki Pranawidekdo, Ki Hajar, Ki Sutapahona Boyo, dapat berkumpul dan bersendah bersama, sambil mengenangkan kembali masa lalu, masa juang penuh rintang dan halang. Tetapi sayang, pertemuan semacam yang kita saksikan ini, ternyata adalah pertemuan terakhir, pada Kongres Taman Siswa tahun 1956. kami harus menangiskan dikenalkan. Tuhan, menangiskan kembali masa lalu, untuk mengenangasi. Kateri berkumpul dan beliau. Dan Kongres Taman Siswa tahun 1956 ini adalah kongres terakhir di mana sang guru Ki Hadar masih sempat memberikan petua dan amanatnya. Saat badan lesu lemah dan masih sering pula digodak oleh batuk perih karena baru saja lepas dari masa kering yang lama, Ki Hadar berkenan pula menghadapi Kongres. Dan ternyata badan yang masih letih itu tak terhilaukan lagi manakala kepentingan nasional memanggil dan jiwa mulai berkobar. Eksilah ini kita dengar. Tapi mungkin kebanyakan orang tidak mengataui bahwa ini adalah eksilah yang berasal dari Taman Siswa. Ketika Taman Siswa berdiri di tahun 1922, maka ada satu utapan dari Presiden kita yang pertama Marhum Suttab Nosyok Sumo yang ditulis dalam karangan dalam bahasa Belanda yang berbunyi Demokrasi Suttab Nosyok Sumo dan ini lalu kita jelaskan di dalam beberapa ceramah yang kita ada. Demokrasi yang tidak dipimpin, tidak dipimpin oleh kebijaksanaan, itu berarti siap-siap orang merasa boleh berbuat semau-maunya. Dan karenanya, akibatnya tidak lain daripada kekasauan. Kita mengandalkan istirah itu Oleh karena di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat, di dalam pemilihan umum, maka separuh dari jumlah suara tambah satu, itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan, bukan kebenaran, akan tetapi hanya jumlah suara. Jadi kalau jumlah suara itu lebih daripada separuh, itulah yang dianggap menang. Itu tradisi di Eropa. Dan dengan sengaja tradisi itu kita pecahkan. Tapi sebenarnya, ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya, kita menghilangkan titri-titriuk. Semua orang yang masuk ke dalam tamah seswa bilang titelnya Mas Raden. Raden Mas, Raden Ayu, Raden Aden. Ya, masuk ke dalam tamah seswa dengan titel Ki kalau laki-laki. Ini kalau perempuan yang sudah bersuami. Dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu, lalu kita sama. Di dalam tamah seswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titri-titriuk. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua bersamaan akan memenang. disitu tidak ada diskriminasi. Tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis. Tapi semuanya takat pada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. karenanya kita menghadapkan tradisi keluarga. Lain daripada itu dengan ada keluarga itu kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruk kapitalis imperialis hilang semua. So, tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Tada waktu senggang dikala sinar yang Dewi Ratis menerang bunyi. Ki dan Nyi Hadar sering melepas relak di muka pondok yang sederhana ini. Tetapi ada saja murid yang menggodanya dan diterima pula dengan gembira. Nah, ini kita serangkai. Yang ini dokter Dowos Becker yang sesudah Merdika berganti nama dokter Setia Budi. Ini dokter Tepo Mahun Kusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Yang ini Pak Acer Siwantoro. Dulu namanya Suardi sudah ningrat. Kalau tidak salah dulu kamu pakai titel Raden Mas dobu? Nah, itu titel sudah lama kita buang. Anu Pak, kami sudah tiga tahun menerima pelajaran-pelajaran tentang ketaman siswaan dari Bapak. Dan justru tentang riwayat Bapak sendiri. Bapak belum pernah menceritakan kepada kami. Apa Bapak tidak berkeberatan untuk menceritakannya tentang hal itu, Pak? Wah, ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri. Tapi baiklah. Hanya kata segera singkat, ya. Begini, yang disebut tiga serangkai, yaitu pimpinan pusat daripada Indisi Partai. Ada pun Indisi Partai ini, Partai yang pertama kali menuju ke arah politik, Partai politik yang pertama. Memang, dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 2008, lalu perhimpunan-perhimpunan lain, seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serekat Islam. Tapi, belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya Usaha Guljuri. Serekat Islam, Ekonomi. Baru Indisi Partai yang menamakan dirinya Partai politik menuju ke arah Indonesia Merdeka lepas dari Niger-Long. Inilah yang agak istimewa. Tapi, yang berhubungan langsung dengan peristiwa yang untuk pertama kali terjadi ialah pembuangan tiga serangkai itu mengenai rencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Niger-Long 100 tahun. Di dalam bulan November tahun 1913. Dan inilah yang sangat menjenggalkan kita semua. Masa iya dirisi Indonesia Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita. Untuk itu kita mendirikan komite yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini. Jangan sampai ini terjadi. Sebab ini suatu penghinaan terhadap bangsa kita. Terhadap kehormatan tanah surat kita. Selain daripada itu ada juga yang menjengkelkan kita semua. Pada waktu itu rakyat disuruh ikut membayar biayanya. Di desa-desa di hidarkan blaze derma dan siapa-siapa dimintai dan barang tentu orang takut lalu terpaksa memberi siapa-siapa yang menghindarkan itu orang-orang dari pemerintah. Karnanya lalu kita berusaha supaya ini gagal. Selain itu komite bumi putra yang kita dirikan ada maksud lain juga. Jawas untuk menuntut adanya parlemen dan ini berarti Indonesia merdeka. Komite bumi putra mulai aksinya dengan mengedarkan surat edaran ke seluruh Indonesia dan terbuktilah disitu bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan. Selain daripada itu kita menerbitkan bersyuruh risalah yang terkenal yaitu object leader lander wasp. Artinya seandain aku seorang Belanda. Terdolong berusuri itu saya terangkan saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang bikin merahnya Belanda. Barang tentu juga karena kita di dalam berusuri itu menumput adanya parlemen dan ini sudah dianggap suatu perbuatan politik yang tidak dapat dibolehkan. Lalu kerasan yaitu saya ditangkap. Sesudah saya ditangkap karena penerbitan berusuri itu Dr. Cepto menulis karangan Artinya satu buat semua semua buat satu dan dengan caranya sendiri yang unik Dr. Cepto memaki-maki disitu tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah Belanda. Segera Dr. Cepto ditangkap juga. Lalu Dr. Tauhseker menerbitkan karangan yang bertitel Om Sihaldun yaitu pahlawan-pahlawan kita. Sebab Dauhseker memandang kita berdua Dr. Cepto dan saya sebagai pahlawan dan caranya kita mempertahankan diri itu dianggap kepahlawanan oleh Dauhseker dan dia juga ditangkap. Sehingga dengan begitu tiga serang yang sudah tadinya diintik-intik di takut-takut itu tertangkap ketiga-tiga dan putusan pemerintah sudah dijatuhkan yaitu saya di internir ke Bangka Dr. Cepto ke Bandar sedangkan Dr. Dauhseker ke Timur Kupang. tapi agar kita dapat melanjutkan usaha kita aksi kita kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Waktu itu usia pajar berapa tahun Pak? waktu itu saya berumur 24 tahun saya dengar waktu Bapak ditangkap tidak cukup boleh dua-tiga orang sedatu saja apa betul Pak? Waktu itu saya di Bandung memang pusat dari aksi kita Bandung yang menangkap saya itu sebetulnya hanya 30 40 sedatu dengan bayunat berhurus tapi di Bandung waktu itu ada banyak serdadu-serdadu siang Bandung menjadi kota militer ini disebabkan karena pemerintah Belanda mendatangkan tidak kurang dari 1.500 serdadu dari Timangi karena dikiranya di Bandung akan ada apa-apa pada waktu itu Ibu dan Pak Acer pengantin baru untung kita dapat sokongan dari berbagai dulungan utamanya Bumi Tomo Sarekate Islam dan Muhammad dan lain-lainnya kita para istri dapat turut ke Neselam jadi kalau begitu boleh dikatakan sambil diantinkan Ibu dan Bapak berhenti ya Bu berangkat kita ke luar negeri pada tanggal 6 September tahun 13 itu tidak berarti bahwa kita menghentikan aksi kita sama sekali tidak kita sudah pesan kepada sekalian pemimpin dari golongan-golongan yang menyokong kita untuk meneruskan aksi kita malah ketika berangkat dari Tantung Triut pada hari itu saya memberi sedar uraian sekalipun hampir-hampir dilarang oleh polisi tapi dapat juga di dalam minta diri kami mengajarkan supaya meneruskan pekerjaan kita dan terus di dalam kapal kita menulis kalangan-kalangan malah ada yang saya kirimkan kepada harian-harian Indonesia dan harian ekspres dalam bahasa Belanda di mana kita terus menganjurkan jangan sampai putus asa keberangkatan kita jangan memutuskan asa tapi sebaliknya harus memiliki semangat yang sebesar-besarnya dan di kolombo dapatlah kita antaranya isi surat-surat tersebut ialah jika nanti bendera Belanda pada bulan November berkibar dan orang berpesta-pesta melakukan dos dan berpidato untuk keselamatan pembesar-pembesarnya mengertilah saudara bahwa saudara sendiri tidak mempunyai pembesar-pembesar sendiri yang patut diberi usapan selamat dan dimuliakan dan bersiap-siaplah perayaan kebangsaan kita sendiri pasti akan datang marilah kita berdoa agar supaya saat itu lekas datang pada tahun 19 saya kembali dari Nidorong tapi itu tidak berarti bahwa saya dapat beristirahat sebab saya diminta segera datang di Semarang untuk pegang pimpinan perte dan pimpinan dari majalah-majalah kita tapi ini ada baiknya sebab sebelumnya di kurang-kurang Belanda diucapkan bahwa saya minta ampun bahwa saya tidak akan berpolitik lagi dan bahwa karenanya saya dibolehkan kembali itu bohong sama sekali tambah-tambah tidak lama lagi saya ditangkep oleh polisi karena pada suatu rapat umum saya didakwa menghina Hukh Resson yaitu Mahkamah Agung dari Belanda dan ekstimelanya pada rapat itu yang saya didakwa menghina itu ada satu pokok besar yang berhadir yang menyaksikan yaitu Sudara Semaum semula Ki Hajar dijebloskan dalam penjara Semarang untuk kemudian diangkut dengan kereta api ke Pekalongan dan Ki Hajar bersedia diangkut jika tangannya tidak di Borgo akhirnya menanglah Ki Hajar tangannya Merdeka Pemerintah Belanda makin lama makin tegang pada waktu itu sehingga kita menetapkan untuk melakukan usaha lain yang lebih bermanfaat saya sendiri pada tahun 20 pergi ke Jogja pun terus pegang pimpinan anti-Tarmos School ada pun Dowe Steger ke Bandung untuk mendirikan kesehatian institutnya hanya Dr. Cepel yang meneruskan gerakan politiknya dengan menerbitkan mandalah yang terkenal yaitu Pangguka dan dengan caranya sendiri Dr. Cepel terus mengutam segala apa yang tidak baik dari pemerintah Belanda sehingga terpaksalah pemerintah membuang dia lagi ke Bandar Merah tahun 27 pada tahun 22 saya meninggalkan Adi Darmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional sebab harus diingati Adi Darmo ada yang punya perhimpunannya ada dan mempunyai juga maksud dan tujuan yang tertentu padahal maksud kami itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu tepatnya 3 Juli 22 dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh nasional diantaranya marhum supat masyrok sumo marhum siriok puto dan lain-lainnya dan semua itu bergendap untuk melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahnya tak sedikit duri dan koda berintang jalan taman siswa sampai-sampai karena pajak bangku-bangku sekolah dan lain-lain barang harus dilela dan musuh boleh garuk-garuk kepala karena taman siswa tetap berjalan satu goda hilang lain rintang menjelang dalam tahun 1932 lahirlah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar yang bermaksud membugar hancurkan taman siswa kali ini pun dihadar bersikap tegas rawe-rawe rantas malang-malang putum dengan bantuan dari badan-badan perjuangan lainnya dan tokoh-tokoh patriotik Ordonansi tersebut akhirnya menemukan kuburnya ternyata bendi taman siswa mendapat tanah yang subur dan berkembanglah ia luas ke segala pelosok Nusantara ketika nebang datang pada tahun 1942 ke atas angguran Bung Karno dan Bung Hata para pemimpin bersama-sama mencari jalan bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang dan untuk itu para pemimpin lalu mendirikan putra yaitu pusat tenaga rakyat yang dipimpin oleh apa yang disebut empat serangkai yaitu Bung Karno Bung Hata Kiai Hatimansur Marhum dan saya sendiri hanya satu tahun saya ikut memimpin putra kemudian saya meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta sebelum berangkat saya dapat jaminan dari Sekretaris Gun Saikam bahwa taman seswa akan terus boleh buka sekalipun lain-lain perguruan ditutup karenanya langkah terkejut saya ketika datang di Yogyakarta tahu bahwa taman seswa sudah ditutup saya minta keterangan kepada Syuk Jokan saya berkata bahwa dari Jakarta dijamin bahwa taman seswa akan terus boleh buka dan apa jawabnya Syuk Jokan Tuhan seorang pemimpin yang bohong barang tentu berkatanya demikian tidak saya terima seprotest sekeras-kerasnya dan ini rupanya membikin amarahnya Syuk Jokan suap sehari sesudahnya saya dipanggil oleh KMPK diperiksa sampai dua kali itulah suatu tanda bahwa ada bahaya bagi saya tapi apa boleh buat saya tidak boleh menerima perkataan Syuk Jokan nanti ini adalah beberapa dari belasan jabatan penting yang dipegang oleh Ki Hadar dalam zaman Merdeka akhirnya Republik Indonesia mengalami percobaan yang berat dan percobaan ini ternyata merupakan peristiwa yang menentukan pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta ibu kota Republik Indonesia diduduki oleh sentera Belanda dan Taman Siswapun tak lepas dari ancaman dan Ki Hadar pada hari tuanya masih tak luput juga dari tangkapan Belanda masih juga dianggap berbahaya Ki Hadar bukanlah Ki Hadar jika tidak terus berjuang di perguruan dan di mana-mana beliau dibutuhkan walau badan sudah terasa tak kuat lagi tanggal 19 Desember 1956 adalah hari penting dalam catatan sejarah hidup Ki Hadar pada hari itu bertempat di Sitinggir Yogyakarta dilangsungkan upacara pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Kosa kepada Ki Hadar oleh Universitas Gajah Mada menyaksikan perhatian yang sangat besar ini saulah kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting peristiwa nasional dalam bidatonya Prof. Dr. Sargito antara lain mengatakan bahwa pada hari-hari setengah abad lampau gambaran yang beliau dapat tentang Ki Hadar adalah bagaikan Nayarana pemuda senantiasa gembira hati tangkat tidak sepi humor dalam kata sambutannya Ki Hadar antara lain mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia kondok sejuk dan tenteram ini berisikan perabot-perabot yang sangat sederhana adalah tempat di mana Ki Hadar bekerja keras tempat dari mana memancar sinar inspirasi ke seluruh penjuru setelah terlibat dalam hari-hari yang sibuk di mana pula penyakit berat sering-sering menyerah Ki Hadar perlu menyingkirkan diri dari dunia ramai bersama-sama dengan putera-puteri dan cucu-cucunya Ki dan Yihadar beristirahat di Hawa Sejuk untuk bersiap-siap menghadapi tugas baru selamat menikmati orang tua manalah yang tak tenteram dan berkembira hati pada suatu saat yang indah di hari tuanya dapat berkumpul dan bersuka bersama dengan keluarganya lebih-lebih pada saat-saat panggilan Tuhan sayuk-sayuk mulai terdengar melihat album terkenanglah pada putera di Dulau Bali Subrotong putera dihajar kedua telah memilih ladang pastinya di angkatan perang semoga semoga anak cucu ini dapat mengikuti dedak eangnya dalam suasana ini tenang di tempat ini pada 26 April 59 air mata datuk mengiring kepergian suami dan bapak tercinta dihajar dihajar diantara mangkat hilang gerahmat telah beribu-ribu telegram bela sungkawa dari segala golongan dan lapisan masyarakat membanjir membuktikan keagungan dihajar dalam hati rakyat udara yang semula terik menusuk yang kemudian dinodai oleh mendung tebal hitam perang sesaat sebelum komando keperangkatan genasah diserukan telah meninggirkan diri dengan sotanya dan akhirnya tinggallah lapis awan tipis tak cindir sutra dan dilimut genasah masuk Groß Zion یہ ... ... soy ... ... ... ... Terima kasih. Tidak jauh dari makam pahlawan semagi. Rakyat Yogyakarta dari segala macam lapisan yang kenal akan pribadi dan kepatriotan Ki Hajar dari dekat. Berjadal memagar jalan, memberikan salis kehormatannya kepada jenazah tokoh agung, pusbah penggiat sejarah. Berjadal memagar jalan, memberikan salis kehormatannya kepada jenazah tokoh agung. Berjadal dari segenap putra-putramu Ki Hajar Dewantara, mengantar kepulanganmu ke hiang vidi. Rasa setia atas cita-cita luhurnu Ki Hajar Dewantara. Kami teruskan sampai tercapai masyarakat. Bertip dan tamai. Padma mekar harumnya mengambar-ambar. Itulah pribadi agung Ki Hajar. Agungnya cita demi sempurnanya rakyat Indonesia. Berjuta jiwaku tempa di taman seswa. Di hatinya tumbuh cinta paling setia. Pada kemerdekaan. Pada tanah air. Pada rakyat yang jujur dan gagah beran. Kami penerusmu Ki Hajar. Di hati kami tercatat duka paling besar. Atas kepergianmu dari sisi kami. Kami tahu satu kepergian wajar. Dan jiwa kami sudah terlanjur di padu cinta paling setia. Cinta dan setia ajaranmu. Kami jaga keutuhan. Kami cegah setiap usaha penyelewengan. Yang menggunakan saat duka ini. Sebagai kesempatan. Kesutian yang dirimu di moda-noda. Kami tetap padamu. Di hajar. Di hajar.